Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seluruh sahabat, salam barakat, dimanapun berada Hari ini kami sekarang lagi menuju untuk ke Kota Bantaing Atau Kabupaten Bantaing untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan Pada korban banjir yang ada di Kabupaten Bantaing Jadi kami mohon doanya semua Mudah-mudahan perjalanan kali ini dirindungi oleh apa sepatu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Kami percihkan kepada bapak Hati Air matamu berlina Emas intanmu terkena Hutan gunung sawah lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Kulihat ibu berdiri Sedang bersusah hati Air matamu berlina Terima kasih 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 ini adalah suatu rumah yang kondisi paling parah hari ini jadi luar biasa ini kosong semua ini disampu dan hanya tinggal beberapa bahan-bahan rumah saja yang ada perabot yang ada rumah di saya ini semua terata lagi dengan air jadi hari ini kami sementara berada di salah satu daerah banjir yang terparah yang ada di Kabupaten Banteng ini bahkan ini rumah ada rumah di sini sudah tidak layak unik korban yang ada di salah satu daerah di sini ini adalah teman kami yang salah satu korban beliau yang ada di daerah sini namanya siapa bro? Indra ya oke baik ini adalah Indra salah satu korban banjir di daerah jadi mohon doanya para teman dan sahabat untuk mendukung terus untuk berikan doa supaya mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT ini baik ini baik terlihat kedepan di sini rumah maju kedepan di sini rumah maju kedepan di sini rumah hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini ibu sedang susah merintih dan berdoa kulihat ibu bertih nah sedikit bantuan ya pak karena kita kini kena musibah banjir hancur rumah apa rumahnya hancur tidak ada kebaikan kuda jadi kita ini sebagai rakyat biasa bisa kita bantu-bantu sedikit bagaimana caranya kita perbaiki rumah dan dia ada bantuannya di sini rumah hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan Kini ibu Sedang susah Mereka Baik Di tengah banjir Mengenai daerah bentang ini Untuk ada Beberapa Sebelum kejadian ini Bisa bapak menceritakan Salah satu korban banjir yang ada di daerah bentang ini Awalnya bagaimana Pak? Saya sesungguhnya bukan menjadi korban Tapi tetangga saya yang memang Secara utuh di bagian belakang Bisma Bintang itu kurang lebih 47 kepala keluarga yang terdampak korban Pastinya Bahwa Sejumlah 47 keluarga memang berat di belakang Alhamdulillah dengan hadiran Ustaz ini syukur Alhamdulillah Beliau punya kepedulian Akan itu jadi kami atas nama masyarakat Yang ada di sini menyaksikan betul Menyerahkan daripada amanah Dari bapak-bapak ibu-ibu melalui Ustaz ini Dan Alhamdulillah sudah disalurkan Ya saya kira ini Atas nama masyarakat yang ada di Jalan Tiagani Lorong 2 Lorong 1 Mengucapkan banyak terima kasih Kiranya Tuhan Senantiasa memberikan amalan Berkah kepada kita Amin 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 Dengan baik dan kami sudah pajikan Mudah-mudahan bagi yang sudah menyumbangkan waktunya Mudah-mudahan diberikan Berkaule Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!